Intro Assalamualaikum Hai Jadi kali ini aku mau bikin Get ready with me Karena kayaknya aku belum pernah bikin deh Atau udah pernah ya, aku lupa Jadi aku mau bikin get ready with me Aku bakal kasih liat ke kalian Makeup yang biasa aku pake buat sehari-hari Sebenernya aku gak setiap hari juga Pake makeup, biasanya kalo emang Mau pergi yang agak jauh aja Kayak mau ke supermarket Atau ya ke mall mungkin Tapi kalo untuk beli nasi Padang doang, ke Indomaret doang Biasanya aku gak pake makeup juga gak apa-apa Yang penting pake masker gitu ya Sebenernya aku random juga sih, kadang kalo pengen pake makeup Ya pake makeup gitu, kalo enggak yaudah Enggak, jadi suka-suka aku aja Tapi ini adalah Ini adalah makeup sehari-hari Yang paling sering aku pake Eh gimana sih? Ini adalah makeup yang paling sering aku pake Untuk sehari-hari Bencananya aku mau otw jam 3 sore Jadi kita siap-siap sekarang Sekarang tuh udah jam 2 Langsung aja Ini tadi tuh pagi aku udah skincare-an Dan tadi udah aku hapus juga pake Micellar Water Biasanya aku kalo mau touch up sunscreen Hapus dulu Sisa skincare sebelumnya Supaya gak menyumbat pori-pori Sekarang aku mau pake moisturizer dulu Dari Skin T-Veek Karena skin prep itu penting Supaya makeupnya jadi lebih nempel Lebih tahan lama Dan gak keki gitu Setelah nyerap aku mau pake sunscreen Dari Skin Aqua Yang UV Whitening Milk Sunscreen ini tuh ada efek tone up-nya Tapi gak lebay Setelah sunscreennya nyerap Lanjut kita makeup-an Pertama pake primer dulu Dari Makeover Power Stay Color Correcting Primer Aku pake yang warna hijau Untuk netralin kemerahan di kulit aku Sebenernya kalo kalian gak mau pake primer Juga gak apa-apa Yang penting pake pelembab aja sih Supaya makeupnya lebih nempel gitu Ini setelah pake primernya Kemerahan di kulit aku jadi sedikit berkurang ya Lanjut pake concealer dari SK Flawless Liquid Concealer Aku pake shade Pancake Shade Pancake ini tuh cocok banget buat yang warm undertone Aku agak mager sih pake foundation Jadi langsung aja pake concealer Ini aku pakein di Totolin gitu Sedikit aja Buat di bekas-bekas jerawat Terus di under eye dikit Terus biasanya aku pakein di bibir juga Nah itu buat nutupin bagian gelap di bibir aku Jadinya kayak gini Emang keliatan pucat Tapi nanti pas dipakein lip cream atau lip tint Jadinya cakep Setelah itu ini semua mau aku blend Pake jari aja Ini setelah aku blend concealer-nya Dia coveragenya medium to full Dia matte finish Dan tetep keliatan natural gitu ya Setelah itu aku mau pake Two Way Cake dari Luxe Crime Ini yang shade Custard Ini aku apply pake sponge-nya Terus di hidung juga Karena hidung aku cepet banget berminyaknya Di hidat Sama di dagu Nah ini setelah dipakein Two Way Cake-nya Keliatan lebih ngeblur pori-pori gitu ya Kata lebih halus Lebih flawless Lanjut kita ke mata Ini aku gak ngalis ya By the way Aku langsung ke matanya langsung gitu Aku mau pake eyeshadownya Emina yang gelato Maaf ini udah remuk ya Aku ambil warna coklatnya aja Buat nge-shading hidung Uh Kebanyakan Supaya keliatan lebih mencung Perasaan tadi bilangnya mau ke mata deh Kok jadi hidung? Oke oke Abis ini kita ke mata Nah baru ini kita ke mata beneran ya Masih sama pake warna coklat tadi Ini aku pake sebagai pengganti eyeliner gitu Ini aku apply di ujung-ujungnya sini Tuh Terus dibawa ke bawah dikit Gak dikit banget sih Nah kira-kira kayak gitu Keliatan kan? Tuh Jadi dari ujungnya sini Terus Kesamping gini Dan dibawa ke bawah sedikit Pokoknya sampe Agak ke tengah ini Tuh Seperti itu Tadah Selesai Terus Selanjut Aku mau pake mascara Kalo buat daily Aku lebih suka pake mascara Yang gak lebay gitu ya Yang masih tetep keliatan natural Aku pake dari Rose All Day Untuk aplikatornya Melengkung gitu Dan yang aku suka Dia aplikatornya kayak sisir gitu Jadi bakal bikin Buku mata kalian Keliatan lebih natural Jangan lupa pake Di bulu mata bawah juga Kalo bibir kalian gelap Kalian bisa apply concealer dulu Untuk nutupin daerah yang gelap Ini my favorite lip tint Dari Bare End Blaze Aku pake shade 04 Never Saddle Sebenernya lip tint ini tuh Gak tahan lama Yang bikin aku suka Dia tuh nyaman banget dipake Gak bikin bibir aku kering Dan gak memperlihatkan Garis-garis bibir aku Pokoknya pas dipake tuh langsung Nyatu gitu loh Sama bibir Ini mau kalian touch up Berkali-kali pun Dia gak bakal ngebentuk Garis bibir kalian Percaya sama aku Langsung aku apply Ini aku apply di dalemnya aja Karena aku mau bikin ombre lips Tuh cakep banget gak sih warnanya Lalat tadi bukan step terakhir ya Ini step terakhir Pake setting spray Aku pake dari studio tropic Yang warna kuning For oily acne prone skin Dia bikin makeup lebih tahan lama Dan minim transfer Langsung aja aku semprotin Tunggu sampe kering Aku mau ganti pasmina dulu Sekalian tutorial juga ke kalian Hai aku udah berganti pasmina Ini aku pake pasmina ceruti baby doll Kalo kalian mau beli nanti aku bakal taro linknya di description Ini aku gak pake daleman ninja ya Jadi lehernya keliatan Pokoknya atur aja Satu pendek Ini Dan satunya panjang banget Terus dipenitiin Dan ini atasnya aku kasih jarum Supaya dia gak gerak-gerak Habis itu ambil bagian panjangnya Dibawa Ke Atas gini Terus Di Bawa ke Sampingnya Tuh Jadi kayak gini ya Terus tinggal dirapihin Duh Kalo udah rapi Langsung aku kasih jarum pentul disini Supaya dia mantep Gak gerak-gerak Terus ini dirapihin Dan bagian yang pendek tadi Kita buang aja ke belakang Tada Selesai Gampang banget kan Yeay Udah siap Oh iya sebelum pergi Jangan lupa pake lotion dulu Pake lotion favorit aku Dari Scarlet Aku tuh suka Semua lotionnya mereka Dia ada banyak variannya gitu kan Aku punya beberapa Yang wanginya tuh Enak-enak banget Ini namanya tuh Scarlet Fragrance Brightening Body Lotion Aku punya 4 varian lotionnya Kayaknya aku bakal sharing sedikit Tentang lotion ini ke kalian Soalnya kemarin itu Ada yang nge-DM aku Minta rekomendasiin lotionnya Scarlet Yang wanginya tuh enak yang mana Aku punya yang romansa Charming Freshie Dan Jolie Aku bakal battlein keempat varian lotionnya Siapa tau kalian lagi bingung Pengen cobain yang mana dulu Pertama dari segi packagingnya dulu Semua packagingnya sih sama ya Yang ngebedain itu warnanya aja Untuk masing-masing varian Warnanya cantik-cantik sih Warna pastel semua Bagian pump ini ada dua sisi Open dan stop Kalo diputar ke stop Dia bakal ke-lock gitu Produknya gak akan keluar Tapi setelah kalian putar ke open Baru produknya bakal keluar Aku sukanya di setiap produk Scarlet Itu pasti ada stiker hologram Untuk cek keaslian produknya Of course kalo kalian mau dapetin Produk yang original Kalian bisa beli di official store-nya langsung Nanti aku bakal taruh linknya di description Untuk ingredientsnya sih sama ya Sama-sama mengandung Glutathione, Vitamin E, Niacinamide, dan Kojic Acid Empat kandungan yang bagus banget Untuk mencerahkan kulit Melembabkan Menutrisi kulit Dan pastinya bikin kulit kita lebih wangi Yang romansa ini wangi floral Tapi soft banget Bener-bener soft Kayak semua orang tuh pasti suka deh Sama yang romansa ini Kayak tipe cewek yang anggun Cute gitu Pokoknya yang romansa ini Wanginya lebih soft dibanding yang lain Jadi kalo kalian kurang suka wangi yang agak nyenget Atau yang terlalu wangi gitu Kalian bisa pake yang romansa Kedua yang charming Kayaknya ini varian paling bestsellernya Wanginya tuh persis banget Kayak Baccarat Rouge 540 Wanginya mewah dan elegan banget Kayak wangi sultan Yang hobi pake barang-barang branded gitu loh Ketiga yang freshie Masih sama wanginya kayak perfume mehong Mirip perfume-nya Jomelon English Peer Sesuai sama namanya Wanginya fresh gitu Ada citrus dan floral-nya Menurut aku wanginya enak dan seger banget Terakhir ada Jolly Yang wanginya mirip perfume YSL Black Opium Wanginya mewah Terus kayak ada vanila-vanilanya Tapi gak bikin enek Kalo dari segi tekstur Menurut aku semuanya sama aja Dia tipe lotion yang thick Agak kental gitu Tapi kayaknya yang Jolly ini agak beda Dia gak begitu kental Dibanding yang lainnya Kayak berasa lebih creamy Dan lebih lembut gitu Kalo kalian tanya mana favorit aku Kayaknya semuanya aku suka Tapi aku akan urutin Dari yang paling aku suka Siapa tau bisa jadi referensi Buat kalian juga Aku suka wangi yang fresh Seger gitu Jadi of course Pertama yang paling aku suka Adalah si freshie Karena wanginya emang Paling enak ya Kalo menurut aku Dan lebih seger Dibanding yang lain Favorit aku yang kedua adalah Romansa Si romansa ini tuh Paling sering aku pake di rumah Karena wanginya cocok banget Buat daily Dan aku udah nyetok lagi dong Nih Favorit aku yang ketiga adalah Jolly Aku pertama suka teksturnya Karena kayak gak begitu kental Dibanding yang lain Masih masuk dalam kategori Wangi yang aku suka gitu loh Dan yang terakhir si charming Jujur li aku emang kurang suka Wangi yang mewah banget gitu Wanginya tuh enak Makanya banyak yang suka Tapi ya balik lagi juga Ke selera masing-masing Kita pake dulu lotionnya Sebelum pergi Aku pake yang freshy Lotion ini tuh ada efek tone upnya Bikin kulit kita Keliatan lebih cerah Tapi tenang aja Efek cerahnya tuh gak lebay Dan gak bikin kulit Jadi abu-abu Itu aku udah pake dari lama Emang harus rutin sih Pakenya kalo Pengen hasil yang maksimal Dan Kalo kalian pengen hasilnya Lebih maksimal Kalian bisa pake serangkaian Body care-nya Scarlett Mulai dari Body scrub Shower scrub Dan lotionnya Ini aku udah pakein Sebelah Terus kita bandingin sama yang satunya Keliatan kan Beda Kayak ini tuh lebih cerah Efek cerahnya tuh juga Natural banget Makanya aku suka Kalian wajib coba sih Aku pakein dulu Satunya Oke karena sekarang sudah jam 3 lewat Aku mau langsung otw Kayaknya segitu dulu video kali ini Jangan lupa di like Yang banyak Kalo suka Dan share ke temen-temen kalian Bye-bye Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax